Intro Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Pada hari ini kita boleh Pertemu kembali Di dalam Renungan Perak Meskipun Bapak Ibu masih di rumah Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Kalau Tuhan terus Memberikan kesempatan kepada Setiap kita untuk kita Boleh belajar kebenaran keman Tuhan Sebelum kita belajar keman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Kiranya kau menerangi hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh Mengerti akan kebenaran keman Tuhan Yang sebentar kami akan belajar bersama Dan mengikiranya melalui kebenaran keman Tuhan Kami boleh Ditumbuhkan iman kami dan pengenalan kami Lebih dalam kepada Tuhan Tuhan berkati perenungan pada hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Saya mengajak kita semua Untuk melihat bagian firman Tuhan Di dalam Injil Yohanes Pasalnya yang kelima belas Ayatnya yang pertama Sampai ayat yang kelima Nanti Bapak Ibu bisa baca ya Dalam bagian ini Hari ini kita akan melihat Tentang pokok anggur Dalam Injil Yohanes Ada hal penting yang ingin Yohanes Sampaikan kepada kita semua Pada saat ini Berkaitan tentang pokok anggur Dimana Tuhan menginginkan Setiap kita untuk bertumbuh dan berbuah Di dalam anugerah dan pengenalan Akan Tuhan Yesus Kristus Sehingga kehidupan kita Semakin serupa dengan Kristus Hal itu tercermin Di dalam pengajaran Kristus Dalam bacaan kita Di dalam Injil Yohanes Pasalnya yang kelima belas Ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima Sebagai pokok anggur Kristus Menentukan kualifikasi Dan standar bagi para pengikutnya Apa yang dapat kita pelajari Dari gambaran pokok anggur Yang benar ini Dan bagaimana Caranya supaya kita dapat Bertumbuh dan berbuah Yang pertama Pastikan kita bukan termasuk Ranting yang tidak berbuah Di ayat yang kedua Dan ayat yang keenam Di ayat yang kedua Dan ayat yang keenam Yesus berbicara tentang Ranting-ranting yang tidak berbuah Dalam gambaran ini Pokok anggur Memiliki Tiga jenis ranting Yang pertama Ranting yang menempel Pada pokok anggur Dan berbuah Yang kedua Ranting yang menempel Pokok anggur Tetapi tidak berbuah Dan yang ketiga Ranting yang tidak menempel Pada pokok anggur Dan ranting yang tidak berbuah Adalah ranting yang tidak menempel Pada pokok anggur Hal ini berbicara Mengenai orang-orang yang Menolak Kristus Atau orang-orang yang Meninggalkan Kristus Atau mereka yang tidak Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bisa jadi mereka Berpura-pura Memiliki komitmen Mengikuti Kristus Tetapi pada akhirnya Mereka berpaling Dari Kristus Saat mengalami Kesulitan Jadi orang yang Mengaku Kristen Belum tentu Mereka adalah Termasuk Murid Kristus Yang sejati Karena ada berbagai Motivasi Di balik Mengakuan itu Bisa saja Demi keuntungan Berkat Jasmani Demi popularitas Demi Aktualisasi diri Dan Masih banyak lagi Hal-hal yang Memotivasi Mereka mengikut Kristus Padahal Sebenarnya Mereka tidak Memiliki komitmen Kepada Kristus Atau termasuk Ranting Yang tidak berbuah Oleh sebab itu Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara Semua Bukan termasuk Ranting Yang tidak berbuah Hal yang kedua Bagaimana caranya Supaya kita Dapat terus Bertumbu Dan berbuah Yang kedua Pastikan Kita termasuk Ranting Yang berbuah Di ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Di ayat yang kedua Dan ketiga Dengan jelas Yesus Menyatakan Dan berbicara Tentang Ranting-ranting Yang berbuah Yang terus Dibersihkan Oleh Bapak Pertanyaannya Siapakah mereka Ranting-ranting Ranting-ranting Yang berbuah Ranting-ranting Yang berbuah Adalah Kita semua Orang yang percaya Dan menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka ketika kita Mengaku Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Kita sudah Dibersihkan Oleh darah Kristus Dan kita Didamaikan Dengan Allah Dan saat Ranting-ranting Hidup kita Dicakukkan Pada pokok Anggur Kita Menjadi Ranting Yang hidup Yang bertumbuh Dan berbuah Kemudian Ranting Yang berbuah Itu Akan terus Dibersihkan Oleh Bapak Agar Lebih banyak Berbuah Kata Dibersihkan Disini Memiliki Arti Membersihkan Atau Memurnikan Allah Membersihkan Kehidupan Kita Dengan Cara Menyingkirkan Segala Sesuatu Yang menghalangi Kita Untuk bertumbuh Misalnya Saja ini Karakter-karakter Lama kita Karakter-karakter Manusia Lama kita Yang bertentangan Dengan Gendak Tuhan Itu akan Terus Dikikis Oleh Kebenaran Keman Tuhan Sehingga Kita Menjadi Manusia-manusia Yang baru Di dalam Tuhan Yesus Kristus Oleh Karena itu Bapak Ibu yang Dikasih Oleh Tuhan Pastikan Kita Ini adalah Ranting Yang Terus Berbuah Ranting Yang Terus Bertumbuh Dan Naik Level Dalam Pengenalan Akan Kristus Dan Hidup Serupa Dengan Dia Serta Bersedia Untuk Selalu Dibersihkan Didisiplin Dan Dimurnikan Oleh Tuhan Sehingga Kehidupan Kita Semakin Banyak Berbuah Yang ketiga Bagaimana Caranya Supaya kita dapat Bertumbuh Dan Berbuah Yang ketiga Hal yang sangat penting Sekali Yaitu Pastikan Kita Tetap Tinggal Di dalam Kristus Di ayat yang keempat Dan ayat yang kelima Apa artinya Tinggal di dalam Kristus Ayat yang keempat Kata tinggal Dalam bahasa asli Berarti Terus melekat Terus berada Di dalam Dan terus Bertahan Jadi Satu-satunya Cara Supaya kita Dapat Bertumbuh Dan Berbuah Lebat Yalah Kita Harus Tetap Tinggal Dan Terus Melekat Erat Kepada Kristus Dan Terus Terhubung Dengan Bapak Melalui Kristus Dalam Iman Melalui Persekutuan Dan Ketaatan Kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Sehingga Kristus Yang tinggal Di dalam Kita Baik Melalui Persekutuan Melalui Kebenaran Tuhan Dan Roh Kudus Yang menetap Di dalam Kehidupan Kita Akan Terus Memberikan Sari-sari Dari Poko Anggur Yang Disalurkan Melalui Ranting-ranting Kehidupan Kita Sehingga Kehidupan Kita Akan Terus Hidup Di dalam Sukacita Kasih Dan Terus Menghasilkan Buah-buah Dengan Demikian Orientasi Hidup Kita Bukan Lagi Untuk Diri Kita Sendiri Melainkan Untuk Allah Sehingga Hal itu Dapat Berdampak Kepada Saudara Seiman Dan Sesama Kita Jadi Untuk Mengalami Pertumbuhan Rohani Yang Sihat Dan Berbuah Lebat Selain Merelakan Diri Untuk Dibentuk Diproses Dan Dipersihkan Serta Dimurnikan Oleh Allah Kita Harus Tetap Terus Melekat Kepada Pokok Anggur Yang Benar Yaitu Tuhan Yesus Kristus Pertanyaannya Untuk Kita Semua Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Gambaran Ranting Yang Tidak Berbuah Atau Ranting Yang Berbuah Dari Kedua Jenis Ini Kita Termasuk Yang Mana Selanjutnya Langkah Konkret Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membuktikan Bahwa Kita Ini Termasuk Orang-orang Kristen Yang Sejati Yang Terus Bertumbu Dan Berbuah Ini Merupakan PR Kita Bersama Mari Kita Jadikan Kehidupan Kita Berdampak Bukan Hanya Untuk Kita Sendiri Bukan Untuk Keluarga Kita Tetapi Berdampak Untuk Lingkungan Di Sekitar Kita Melalui Kita Tuhan Pakai Dan Nama Tuhan Dipermuliakan Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Untuk Kebenaran Tuhan Yang Boleh Kami Pelajari Bersama Pada Hari Ini Dan Kiranya Melalui Kebenaran Tuhan Kami Yang Lemah Ini Terus Dimampukan Untuk Berbuah Lebat Untuk Menjadi Saksi Kristus Dimanapun Kami Berada Dan Kiranya Tuhan Terus Menolong Kami Dan Kiranya Tuhan Terus Yang Akan Memegang Tangan Kami Sehingga Kehidupan Kami Boleh Kehidupan Yang Dapat Memberkati Banyak Orang Sehingga Melalui Kami Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Melalui Kami Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Boleh Juga Merasakan Kasih Dan Anugerah Tuhan Terima Kasih Tuhan Terus Mantapkan Pengiringan Kami Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kami Terus Memiliki Komitmen Untuk Terus Melekat Kepada Engkau Sebagai Satu-satunya Sumber Pertolongan Dan Pengharapan Untuk Kami Semua Terima Kasih Tuhan Hanya Dalam Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Haleluya Amin